Siput ini disusupi oleh cacing parasit, dia berdenyut seperti hatiku Eh, ya parasit ini akan terus menyiksa tubuh inangnya Seberapa mengerikankah dia? Apakah bisa menginfeksi manusia? Mari kita bahas tuntas si cacing parasit ini Wah, kukira parasit pengendali pikiran hanya ada di film zombie-zombie Bukan zombie, tapi zombie Zombie Lalu, apakah ini yang disebut dengan penyakit siput gila? Bisa jadi, tapi ini lebih parah Beredar sebuah video di media sosial yang menunjukkan seekor siput yang diserang oleh parasit pengendali pikiran Banyak orang yang kemudian menyamakan gerakan berirama pada warna parasit yang terdapat di dalam tubuh makhluk transparan tersebut Dengan tarian river atau ketukan glow stick, atau itu tongkat pijar Iya, karena matanya berdenyut-denyut Padahal itu kan bukan matanya, itu adalah cacing yang menggerogoti tubuh si siput Dilansir dari kumparan, parasit yang tampak berdenyut-denyut tersebut sebenarnya berasal dari genus leucoclorodium Yakni cacing pipih pintar yang menggunakan gastropoda Disebut cacing pintar karena dia bisa mengendalikan pikiran Lalu bagaimana dengan orang ini? Dia juga bisa mengendalikan pikiran Tetap mata ojan Cacing ini menggunakan siput sebagai inang perantara Apa yang kita lihat di tubuh si siput tersebut merupakan tahap larva cacing Setelah menginfeksi si siput, parasit akan mengambil alih invertebrata lalu masuk ke dalam mata dan kepala Eh, lalu untuk apa si cacing mengambil alih pikiran si siput? Untuk mencuri resep krebi peti? Ya bukan, kebanyakan nonton kartun loh Jadi setelah mengambil kendali si siput Cacing ini pun mengendalikan si siput untuk berada di tempat yang tinggi Biasanya dia juga akan mencari sinar matahari Iya, dia sengaja melakukan hal ini untuk menarik perhatian burung Eh, bukan burung yang di bawah, tapi burung yang di atas Makanya dia ke atas Larva yang ada di dalam tubuh siput yang terlihat seperti belatung atau ulat Akan bergerak berirama agar dapat menarik perhatian burung Jadi dia sengaja menyerahkan dirinya kepada burung agar dimakan sama si burung Loh kok aneh? Eh, iya Kedengarannya dia baik karena memberi makan kepada burung Tapi sebenarnya ada niat jahat di baliknya Cacing parasit ini berniat untuk masuk ke tubuh si burung Dan menjadikan burung ini sebagai tubuh inang yang baru Begitu seekor burung memakan siput yang terinfeksi Parasit ini akan memasuki masa pubertas atau masa dewasa Di dalam saluran pencernaan burung Larva leucotlorodium dewasa akan melepaskan telurnya Wah, burungku cacingan Telur-telur ini lalu diekskresikan oleh burung Dan kemudian telur yang keluar dari si burung akan dimakan oleh si siput Siput pun terinfeksi cacing parasit ini Misi cacing pun berhasil Diambil alihlah pikiran si siput Jadi alur cerita ini akan terus berulang Karena tidak ada yang bisa memutus mata rantainya Atau mungkin kalau ada burung yang menonton video ini Berhati-hatilah kalau melihat si siput yang matanya kelap-kelip Karena itu adalah parasit Atau perhatian buat si siput Jangan makan telur parasit Kalau tidak ingin terinfeksi Karena itulah parasit ini disebut dengan siput zombie Karena kelakuannya kayak zombie Saya juga tidak habis fikri Kok bisa ya ada hewan yang selicik dan secerdik itu Tapi alhamdulillahnya Sebab parasit ini tidak mampu mempengaruhi pikiran manusia Setan aja mau mempengaruhi pikiran manusia Nah susah Iya Tapi ini ada loh parasit yang mampu mengontrol otak manusia Eh? Bahaya nih Semoga kita senantiasa dilindungi dari bahaya seperti ini ya Waduh Terima kasih telah menonton!